Terima kasih. 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 Biasanya tanah itu khas desa Ngeringung yaitu pemakaman buat kebayangan silamat sama kebayangan pelosok krep. Biasa. Yang mau katanya dibidikin aku kalau mau ternyata. Oke. Pengalaman saya sendiri belum pernah. Tapi kalau Mbah-Mbah atau yang sepuh-sepuh yang lainnya kemungkinan ada. Itu apa saja maksudnya yang Bapak tahu maksudnya dari cerita Mbah-Mbah pengalaman? Yang tadi diceritakan Mbah tadi ya apa itu ada katanya ada yajun sewu ular atau ada apa itu saya. Ini saya sendiri belum pernah. Belum pernah cuma dengar. Banyak ya ceritanya waktu memakamkan orang dulu itu sebelahnya. Yang digali itu sebelahnya ada pohon kecil tapi sudah jadi apa ya tinggal tunggak lah istilahnya. Itu enggak ada lubang enggak ada apa-apa. Tahu-tahu itu ada di bungar ada ular kecil dua jenisnya sama rupanya sama keluar dari situ. Jarak sekitar 3 meter sudah hilang. Banyak yang tahu. Banyak. Banyak yang Ya itu diangkir betul ya Bapak? Banyak yang itu ada. Ya itu diangkir. Mas kawin Gencet itu, maaf, itu dulu pernah dengar, tapi faktanya saya belum pernah dengar dari, maksudnya, dari berita A1-nya itu belum pernah. Berarti hanya sebatas dengar dari tetangga. Tetangga untuk validitasnya masih dipertanyaan. Ya, diragukan juga. Oh kawin itu dong, saya enggak anu ya, enggak begitu memperhatikan. Ceritanya juga ada, tapi saya enggak tahu persis. Kalau yang bapak tahu ceritanya berapa? Ya ada orang yang berbuat senonoh, enggak bisa lepas di situ, terus dibawa kemana saya enggak tahu. Ceritanya juga itu. Tapi itu, cerita itu pernah terjadi? Atau primbonato itu hanya cerita dari masyarakat ke masyarakat itu? Ya, cerita masyarakat ke masyarakat, tapi keasriannya saya enggak tahu. Kalau orang cerita, ya pasti ada. Juru kan pernah ambil buruk dibuat buruk jalan. Itu ada batu kecil, istilahnya kena dikatut di buruk itu. Yang ambil itu langsung kesurupan. Pernah terjadi. Sekitar ini buruk-buruk pasir itu. Padas. Padas. Uruk jalan. Ya, dibalikan atau? Ya, dikembalikan sama orangnya itu ditangani yaib-yaib. Itu kapan? Sudah lama ya. Sudah lama, puluhan tahun. Ya, dikembalikan sama orangnya itu yang selalu memikirkan sama orangnya. Jadi, kalau di sini, biasa kita berpengaruh. Kita bisa berpengaruh, kita berpengaruh, ini. Di sini, kita nggak bilang, Mbak? Jadi, kita berpengaruh mengenai kebiasaan itu. Dan kita berpengaruh dengan kebiasaan itu. ini kecil ini yang bawa nopo nopo kak ini ku katerian ya? katerian? gamelan ini ku katerian yang bawa nopo gamelan? suara-suara gamelan ini katerian? katerian yang gamelan ini ini yang bawa nopo nopo kalau gamelan enggak ada ya saya enggak pernah dengar ya oh itu, itu Rebananan ya? Rebananan? suara musik gitu ya? iya, seperti musik-musik sama suara wanita-wanita itu ya enggak, meski kadang siang ada kalau malam itu ada seperti apa ya api naik turun kadang-kadang datang itu ada dulu tapi sekarang jarang sekarang waktu dulu banyak karena apa sudah ada lampunya itu apa ya oh, ini ku lantan kali kali sakitku pun ini ku? enggak, kali ini kegelku pun ini ku jadi kali ini nalit nih ku? enggak oke terus bandingku terus nopo nipo? sakit nopo pilih pun ini ku? sakit iya terus dibaliannya terus kemarin gimana pun ini ku? wak lele lima tahun, enam tahun yang dulu tuh memang di sini dulu kan kalau ruangan itu di masjid sekarang untuk tradisi itu kita di tempat sini setiap menjelang romantium kita berdoa bersama ya yasin tahlil di sini untuk mendualkan almah almah rumah- almah rumah yang ada di makam sini semua jadi kita sekarang gabung sama Dusun Pulau Sokrub juga jadi selamat sama Pulau Sokrub gabung jadi satu dan berdoa bersama di sini acaranya biasanya kalau nggak habis maghrib habis isan sampai selesai ya ini kalau namanya makam itu buat senonoh pasti makam namanya makam itu kan tempat suci itu nanti kan pasti ada ganjarannya yang melakukan yang tidak tidak ada cuma nongkrongnya di depan sana di Gapoktan itu masih jauh masih jauh dulu nggak ada tapi sekarang kan ada penerangan ya kadang sering ada ya bapak-bapak Gapoktan petani itu sering jagungan di sini kalau dulu suasana gelap berita gelap berita iya sering kadang buat ritual di tengah itu buat yang lampu tengah itu kadang buat ya ini coroknya cari wangsit atau ngelakoni lah gitu ini memang kita kan ini kampung kan ada FKPM gitu jadi kita ada patroli apalagi di Gapoktan anggota Gapoktan sini masuk juga anggota FKPM untuk duguh duguh kami jadi kalau ada kekurangan atau nongkrong atau kebuatan minuman di sini pasti ada laporan langsung kita tindak lanjut kan? 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 selamat menikmati selamat menikmati